ini ceritanya sebelum tidur minum vitamin dulu tapi saya mau cerita dulu ya ceritanya ini kenapa sekarang itu orang-orang di luar sana semuanya haus akan kebenaran firman Tuhan tapi di satu sisi banyak mau dibilang banyak juga sedikit ya di satu sisi tidak banyak orang yang tahu kebenaran orang yang sudah tahu kebenaran makin lama makin sedikit punya keinginan untuk melayani Tuhan kira-kira ada solusi sudah tahu di luar banyak yang membutuhkan tapi orang yang sudah di dalam di dalam kebenaran lama-kelamaan komitmen untuk melayani Tuhan itu menipis mungkin lebih banyak tergiur dengan pekerjaan ketahukah lebih banyak mau mencari uang sampai keinginan untuk melayani Tuhannya itu berkurang padahal kalau dipikir-pikir sampai tua pun kita tetap kerja untuk cari uang yang menjadi pertanyaan adakah hati kita sedikit sejaginya untuk mau ikut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan begitu kalau ada solusi boleh kasih tahu sampai pagi pun ini tidak akan habis sejagat minggu minggu